Pembagian bantuan non-tunai PKH dan rastra di wilayah selatan ini diselenggarakan di tiga tempat yang berbeda di tiap-tiap kecamatan. Secara berurutan, pemerintah Kabupaten Tabalong mendatangi Desa Pugaan di Kecamatan Pugaan, Desa Sungai Durian di Kecamatan Banuawas, dan terakhir Desa Binturu Kecamatan Keluar. Acara dihadiri oleh Bupati Tabalong, Kepala Dinas Sosial Tabalong, Camat, Unsur Muspika, dan Kepala Desa di masing-masing kecamatan, serta seluruh masyarakat penerima manfaat PKH dan rastra. Bupati Tabalong berpesan kepada masyarakat penerima manfaat agar sebisa mungkin menghemat pengeluaran dari tabungan PKH non-tunai, karena akan ada undian berhadiah bagi yang sisa saldonya minimal 1 juta rupiah. Pada akhir bulan Desember ini, maka biar bisa umpat undian speedo motor. Nah, tahun 2017, kalau sisanya 2 juta, maka biar bisa umpat undian yang harganya umpat. Untuk Kecamatan Pugaan, bantuan sosial non-tunai PKH sebanyak 217 KPM, dengan total bantuan 84.740.000 rupiah. Sedangkan bantuan kube PKH sebanyak 11 kube. Bantuan iwarung kube jasa PKH sebanyak 1 iwarung kube jasa. Bantuan sembahkos sebanyak 10 paket, dan rastra atau beras sejahtera sebanyak 504 KK untuk bulan Desember. Untuk Kecamatan Banuawas, bantuan sosial non-tunai PKH sebanyak 785 KPM, dengan total bantuan 306.920.000 rupiah. Sedangkan bantuan kube PKH sebanyak 10 kube. Bantuan iwarung kube jasa PKH sebanyak 1 iwarung kube jasa. Bantuan sembahkos sebanyak 10 paket, dan rastra atau beras sejahtera sebanyak 2.407 KK untuk bulan Desember. Untuk Kecamatan Kelua, bantuan sosial non-tunai PKH sebanyak 494 KPM, dengan total bantuan 193.760.000 rupiah. Sedangkan bantuan kube PKH sebanyak 10 kube. Bantuan iwarung kube jasa PKH sebanyak 1 iwarung kube jasa. Bantuan sembahkos banyak 10 paket, dan rastra atau beras sejahtera sebanyak 1.074 KK untuk bulan Desember.